Sekretaris daerah Aceh, Bustami, mengatakan pihaknya di pemerintah Aceh mendukung dan akan terus mendorong agar pendidikan kedokteran Universitas Syakwala semakin berkembang dan maju. Sebab, kata dia, Fakultas Kedokteran USK adalah ibu yang banyak melahirkan dokter di Aceh. Hal tersebut disampaikan sekda saat menyampaikan sambutan dalam acara orasi ilmiah Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria pada Disnatalis FKUSK ke-41 di Gedung AAC Dayan Daud USK Kamis 26 Oktober 2023. Menurut Bustami, mendukung pengembangan pendidikan kedokteran USK merupakan upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan pelayanan dan SDM kesehatan berkualitas di setiap daerah di Aceh. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nezar Patria dalam orasi ilmiahnya berbicara terkait penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia kedokteran. Menurutnya, banyak sisi positif dari kehadiran AI yang dapat dimanfaatkan para dokter dari USK untuk menunjang kerja medis. Ia mengungkapkan di beberapa negara, penggunaan AI di sektor kesehatan sudah dimanfaatkan untuk tindakan medis seperti diagnosis penyakit, radiologi, hingga tindakan pembedahan. Meski begitu, Nezar juga menyebutkan sejumlah sisi tantangan dari penggunaan AI. Di antaranya adalah adanya pelanggaran prinsip data medis pasien dan juga operasional biaya yang tinggi. Nezar mengatakan, untuk mendukung pemanfaatan AI di sektor kesehatan, Kominfo RI telah meluncurkan program dan gerakan seribu startup yang ada di Indonesia. Gerakan seribu startup adalah upaya menggerakkan ekosistem startup digital untuk saling terkoneksi dan berbagai pengetahuan dan juga pengalaman. Kemudian, Kominfo RI juga menyusun program pedawaman etika AI dalam bentuk surat edaran menteri. Dan yang terpenting, Kominfo juga memastikan kesediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang merata, sehingga pemanfaatan AI dapat berjalan lancar. Dalam kesempatan itu, Nezar mengajak sivitas akademika hingga mahasiswa kedokteran USK untuk adaptif menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih.